Bagaimana cara penurannya, bagaimana cara pencegahannya Jadi, tidak hanya ditakuti HIP itu menyeramkan, mudah-mudahan hilang Karena penurahan HIP itu tidak segampang Selamat pagi wargi, salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi di Sejiwa Podcast bersama saya, Dr. Alif Arifqi sebagai host Dan tema kita hari ini ialah Ciga HIP Bergerak Bersama Komunitas Akhiri H2030 Yang tentunya, sekarang saya ditemani oleh dua narasumber Yaitu ada Dr. Jesti Virjian Bita sebagai Ketua PDP HIP Rumah Sakit Jiwa Profesi Jawa Barat Dan juga ada Kang Awum sebagai salah satu koordinator dari Komunitas Female Plus Selamat pagi dokter, selamat pagi Kang Awum Selamat datang di Sejiwa Podcast Nah, bagaimana nih kabarnya? Kabarnya luar biasa Luar biasa, Alhamdulillah Nah, supaya kita semakin dekat nih Dipersilahkan untuk dokter dan juga Kang Awum Untuk memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan profil singkat Dari PDP HIP Rumah Sakit Jiwa Profesi Jawa Barat dan juga Female Plus Mungkin diawali oleh dokter, nanti dilanjutkan oleh Kang Awum ya Malah Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya merupakan ketua tim PDP HIP RSJ Provinsi Jawa Barat Kita sebenarnya di RSJ itu berjadinya 2015 Tapi mungkin sudah ada pergerakan tuh di 2019 atau 2020 Jadi di RSJ program pencegahan promosi pengobatan dan dukungan kita ada di hari Rabu Hari Rabu setiap minggunya di jam 8 sampai jam 12 Jadi kita menerima untuk voluntary, VCP, juga PITC, juga pengobatan Oke, bangga Kak Awum Oke, selamat pagi semuanya Terkenalkan saya Kak Awum Saya dari Female Plus sebagai koordinator pendukung sebaya Yang mana mempertahankan diri sebagai sedikit cerita tentang apa itu Female Plus Karena kebanyakan Female Plus tuh dikiranya perempuan semua Tuh Tuh Sehingga � Tuh Tangga действraw Tahun 2004 Tangga 1 Agustus 2004 Yang diinisiasi oleh 5 orang perempuan Sebenarnya Sebenarnya Dengan waktu juli 2016 Sudah dapat legalitas Sudah diaktakan Berbadan hukum Programnya adalah Pendampingan Pendampingan untuk ODA ODP Untuk perempuan Yang positif atau yang terdapat Keluarga atau Lingkungan Pendampingan seperti itu Dan mempunyai misi Untuk Pendampingi atau perempuan yang positif Keluarga atau lingkungannya Supaya berdaya Dan setara Dalam semua aspek Sampai saat ini Terima kasih nih Jadi PHI rumah sakit Provinsi Jawa Barat dan juga female post Sebenarnya memiliki tujuan yang sama juga Untuk menurunkan angka penyebarannya Untuk menurunkan angka kesakitannya juga Untuk pasien-pasien ODIF tersebut Nah saat ini kan bertepatan nih Sekarang tanggal 1 Desember Bertepatan dengan hari AIDS dunia Nah menurut dokter dan juga menurut Kang Aung Apa sih makna dari hari AIDS dunia ini Dan tujuan apa yang ingin disampaikan Dalam rangka hari AIDS dunia ini Mangga Dengan adanya hari AIDS yang kita Peringati setiap tanggal 1 Desember Ya tahun ini Bertepatan dengan hari Jumat ya Mudah-mudahan Jumat Barokah juga Jadi makna yang tersirat itu Kita itu ingin supaya masyarakat Tahu, paham, bahaya tentang HIV Dan bagaimana cara penyebarannya Dan HIV itu sebenarnya bisa disipir Nah tujuannya Untuk saat ini tuh Lebih ke arah stigma ya Jadi kita tujuannya adalah Menghindari Kalau bisa menghilangkan stigma dan diskriminasi Kepada ODIF Atau yang disebut dengan ODA Oke Enggak Kalau menurut saya Khas itu ya Biar masyarakat Semua Lebih aware Lebih apa ya Bukan lebih waspada juga Maksudnya Lebih paham juga apa itu High AIDS Bagaimana cara penurannya Bagaimana cara pencegahannya Jadi Gak hanya Ditakuti HIP itu Menyeramkan Mudah-mudahan hilang Seperti itu ya Karena kan Penurahan HIV itu Tidak segampang itu Kayak lalu ya Karena Penurahan HIV itu Punya prinsip Ada prinsip penularan Jadi memang Kalau tidak mau sih Kita memang yang menurunkan stigma Betul Jadi kita Sebisa menurunkan stigma itu ya Nih dokter Saya sempat membaca data Dari sistem informasi HIVS Atau SIHA Kementerian Kesehatan Bahwa jumlah ODIF nih Yang ditemukan dari Periode Januari Sampai bulan Maret Tahun 2022 Itu ada 10.525 Dengan kasus AIDS-nya Itu adalah 1.907 orang Nah sebenarnya kan dari data tersebut Ini kita mengenal ada beberapa istilahnya Ternyata ada istilah HIV Ada AIDS Ada juga tadi kita Mendingum ODIF Itu bisa dijelaskan gak dong Apa sih Pengertian Dan perbedaan Dari masing-masing Istilah tersebut Oke Sebenarnya Kalau sekarang Dengan ada yang Widget ya Jadi orang-orang Sebenarnya sudah mulai Mudah untuk Menggobling Mencari sendiri Tapi memang harus Di website-website Yang terpercaya Jadi gak asal Mencari tahu Gitu ya Nah memang Kalau HIV Atau Human Immodefensi Virus Itu merupakan Sebuah virus Ya Suatu virus Yang memang Menyerang Daya tahan tubuh Ya Menyerang Daya tahan tubuh Dan proses Dari dia Menyerang Ya itu tadi Ada prinsip penularan Kemudian Ketika memang Dia Sudah mendapatkan Atau gejala Biasanya HIV itu Tidak ada gejala Ya Atau Kalau Bahasa medisnya Kita bicaranya Asimptomatik Gitu ya Nah Dua atau tiga tahun Mungkin Tidak ada gejala ya Mungkin gejala ringan tuh Muncul tuh Sekitar-sekitar Tiga atau empat tahun Nah ketika orang Dari HIV Mungkin tidak Diobati Ya Mungkin dia tidak tahu Bahwa dia terkena HIV Itu bisa saja jatuh ke Yang namanya AIDS Nah AIDS itu Adalah acquired Ya Acquired Modificiensi Jadi Kumpulan gejala Kumpulan gejala Yang muncul Karena Menyakit HIV itu Sedangkan Oda Atau ODIF Itu sebenarnya Hanya sebutan ya Jadi orang dengan HIV ODIF Kita bilangnya Oda itu Berarti orang dengan HIV AIDS Oke Jadi kalau HIV itu Ternyata virusnya Ya dok ya Nanti ada Kekumpulan gejala Itu yang dinamakan AIDS Nah gimana dok Seseorang tersebut Bisa tertular HIV AIDS Dan gimana Cara pencegahan Penularannya tersebut Nih Iya HIV itu Tidak semudah ya Jadi Tidak seperti Nah itu tadi ya Pengetahuan Bisa menyebabkan stigma Jadi ketidaktahuan Ya Itu bisa menyebabkan Stigma Jadi hanya sekedar Tahu bahwa Wah HIV itu Dari ciuman ya Dari bergelukan Tidak seperti itu Karena yang bisa Menularankan itu ya Dari darah Dari cairan Cairan itu bisa Cairan sperma Atau cairan vagina Dan juga dari Susu ibu Dan itu juga Memang ada Prosesnya ya Yang disebut Exit lah Kalau misalkan Dalam Apra 4 Pilar dari penularan itu Jadi memang HIV itu harus Keluar dulu Dari tubuh Orang yang sakit Kemudian Dengan jumlah Yang tertentu Jadi Tidak Semata-mata Dia keluar Dan masuk Dan masuknya juga Ya Itu juga dengan jumlah Yang cukup Ya Untuk dia Menularkan Virus itu Nah Kalau pencegahannya Yang saat ini Memang masih Digunakan Itu sama Seperti kita Pencegahan Dari Seperti RGP Jadi ada ABCD Jadi kalau ABCD nya RGP Airway Breathing Simulation Dan lain sebagainya Tapi kalau Habis JDE nya HIV Itu abstinen Berarti Kita Tidak melakukan Homely Freestex Kemudian Kita Be faithful Berarti kita setia Sama pasangan Tuker-tukeran Kemudian Kalau memang Kita Memang Pertama Seorang Pertama HIV Berarti dia Harus menggunakan Kondom Supaya tidak Menularkan Karena memang Ada batasnya Batas dari Virusnya Yang bisa Menularkan Yang biasanya Kita Akan ukur Viral Kemudian D Yang pastinya Yang ada Program DRSJ Nodra Berarti kita Tidak boleh Menggunakan Terutama Adalah Suntik-menyuntik Nah Yang terakhir Itu adalah Edukasi Edukasi Itu sangat penting Jadi Untuk anak SMA Pada masyarakat Dan lain sebagainya Untuk tahu Bagaimana Pencegahannya Bagaimana ketika Kita memang Menurut dapat Harus bagaimana Bagaimana Juga mungkin Men-screening Ya dok Ya Pada saat itu Edukasinya sendiri Nah Jadi dok Tentang Bagaimana penularannya Sehingga sempat disinggung Ternyata mungkin Interaksi sosialnya Bisa aja terbatasi Karena masih ada Asumsi-asumsi Atau mitos-mitos Yang terjadi Karena Tentang penularan HIV Ini ya dok Supaya lebih meyakinkan Teman-teman Sejiwa podcast Kita bahas Mungkin mitos Atau fakta Tentang penularannya Apakah benar dok Mungkin hanya Dengan kita Mengobrol Dengan jarak dekat Dengan teman-teman Odif Itu bisa menjadi penularan Gimana Gimana kan Benar-teman Jadi gini ya Atau pegang-pegangan Gini ya Gini ya Dari prinsipnya Prinsipnya ya Tadi ya Ternyata Tidak ya dok Karena itu kan Tidak ada Satu makanan Duduk bersama Tidak baru Barung Barung Menggunakan alas makan Yang sama pun Didak Berjabatangan Juga Enggak Kalau Kam Aum sendiri Ada cerita Gak mungkin Dari teman-teman Odif Yang dilakukan pendampingan Mungkin sebelumnya Pernah mengalami Terinteraksi Sosialnya Jadi dibatasin Karena asumsi Atau mitos-mitos Tersebut Sangat-sangat banyak Sering Masih Terjadi Sampai saat ini Meskipun Smartphone Untuk Internet Dari dimana-mana Sudah gampang Tapi tetap aja Masih Ada kemakan Ngejutkan Hoax gitu kan Kadang ada Pasien Anaknya Maaf ya Nggak ngejutin Nama ya Anaknya Hal positif Hal efek Terus Seminggu kemudian Apa ya Dia Mau berol Buka status Ke keluarganya Terus Si anaknya Dipisahin rumahnya Sama segitunya Padahal Tidak seperti itu Mungkin ya Pemahamannya Kurang Keluarganya Contoh Cuma hanya satu Tapi emang Banyak Seperti itu Sampai diasingkan Maksudnya Secara tidak Langsung Diasingkan Karena dibedain Rumah Disekat Dikasih sekat Karena asumsi tersebut Jadinya kekhawatiran Berlebih ya Ternyata Jadi teman-teman nih Sebenarnya untuk Interaksi sosial Terhadap teman-teman Odif Itu tidak perlu Dibatasi ya Karena Kita tidak perlu Khawatir nih Interaksi sosial Kita terhadap Teman-teman Odif itu Tidak akan Berpotensi Terjadi penularan Nah Kalau misalnya Untuk pengobatan Obat untuk HIV itu Sesungguhnya Sudah tersedia Atau belum Dan bagaimana Caranya tadi Teman-teman Odif itu Bisa menekan Viral load Yang ada di dalam Tubuhnya Kalau untuk pengobatan ARV itu Sudah sangat mudah Untuk didapat Apalagi itu Menurutkan program Gratis Mulai dari VCT Mulai dari VCT Inisiasi Sampai Pemeriksaan Untuk HIV-nya Sendiri Anti-HIV-nya Itu Gratis Dan ketika Memang ternyata Dia reaktif Dan Harus mendapatkan ARV Atau anti-retroviral Mudah didapat Jadi kami Di RSJ Sudah ada Sudah ya Sudah ada Anti-retroviral Dan untuk Menekan Virus itu Biasanya Kita akan Cek Viral load Jadi Semakin cepat Di screening Semakin cepat Di periksakan Dan diberikan Obat Ketika memang Dia merasa Bahwa dia Beresiko Obatnya Bisa kita Segera berikan Viral load Kita bisa hitup 6 bulan 12 bulan Atau 1 tahun Sekali Oke Ini tuh Berobatnya Secara putih Betul Selama Berapa lama Nido Ya Itulah Mungkin yang Menjadi Kendara Karena Memang Virus itu Harus hidup Berdampingan Dengan dirinya Berarti Obat itu harus Minum Seumur hidupnya Untuk saat ini Untuk saat ini Bisa Minumnya Sebelum sekali Tentunya Memang Tidak mudah Dalam Menghadapi Situasi Dimana Harus Melaksanakan Pengobatan Seumur hidup Nah Saya tertarik Dengan Pendampingan Teman-teman Odif Yang dilaksanakan Oleh Female Plus Nah Aung Boleh diceritain Lebih lanjut Enggak Kira-kira Detailnya Gimana Untuk pendampingan Teman-teman Odif Yang dilakukan Oleh Female Plus Detail Harus Detail Kalau Secara Detail Panjang Mungkin Kita Disesuaikan Saja Disesuaikan Dengan Kebutuhan Masing-masing Karena Kebutuhan Si pasien Kita Bilangnya Dampingan Berbeda-beda Ada penerimaannya Cepat Atau Yang lambat Bahkan Satu Tahun Dua Tahun Dia Dia tetap Minum obat Tapi Penerimaan Diri Terkait Status Kesehatan 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 Masih ada Masih Dina Tapi Dia tetap Obat Karena Dia tahu Aku harus Minum obat Karena harus Sehat Dari Awal Pendampingan Contohnya Kalau di Female Plus Pendukung Sebaya Karena Hanya Memberikan Dukungan Kalau Pendamping Harus Menampingi 24 Set Kita Juga Menurut Pendukungan Secara Sikis Atau Mengarahkan Mengarahkan Untuk Berobat Mungkin Makanya Disesuaikan Dengan Kebutuhan Masing-masing Karena Kebutuhan Itu Beda-beda Contohnya Saya Butuhkan Hanya Butuhnya Informasi Akses ARP Aja Terus Si B Butuh Informasi HP Dasar Atau Butuh Informasi Terkait Obat Atau Bisa Jadi Lebih Butuh Sikiater Ada Seperti itu Jadi Bisa Disesuaikan Kita Memberikan Informasi Di Layanan Kesehatan Maupun Ke rumah Jika Diperlukan Karena Untuk Mengedukasi Keluarganya Atau Pasangannya Jadi Memang Sesuai Kebutuhan Teman-teman Kedik Siapa Aja Yang Bisa Mendapatkan Pendampingan Dari Female Plus Siapa Saja Semua Orang Bisa Terkhusus Untuk Yang Wadid Yang Posit HP Tidak Ada Apa Tidak Memungkinkan Juga Kita Memberikan Bukukan Kepala Keluarga Dan Pasangannya Bahkan Anak Jadi Semua Komunitas Bukun Sebu Ia Kita Merampul Seperti Oke Selama Mendampingi Teman-teman Odis Kendala Dan Tantangan Apa Yang Sering Ditemukan Kendala Tantangan Ada Tapi Kita Menantang Merubah Berlaku Kendalanya Apalagi Teman-teman Odis Yang Baru Sikisna Sikisna Insecure Sudah Tidak Yang Kerja Termakan Informasi Yang Salah Aku Odis Aku Bari Jangan Mati Jepet Seperti Itu Aku Tidak Bisa Kerja Tidak Tidak Bisa Produktif Lagi Itu Salah Itu Kendalanya Seperti Itu Dan Kendalanya Lagi Mungkin Untuk Odis Yang Sudah Akses Tapi Jarak Yang Jauh dari finansial mungkin, karena bener sih tadi ada pendapat pembayaran retribusi kan enggak mahal-mahal amat ya, tapi komposnya itu ya mahal bisa nyampe 100 atau 200 ribu gitu kan, terus wakunya bisa nyampe 2 jam contohnya kan, contohnya dari Gunung Halu nih, Gunung Halu ada yang positif bisa akses ke Parompong ataupun ke RSD mungkin ya lumayan jauh kan seperti itu, tapi kita tetap mengedukasi dan Alhamdulillah kita kolaborasi dan belum mitra sama dinas kesehatan jadi biar memudahkan temen-temen ODIP untuk mengakses ARP gitu kan supaya tidak ada terjadinya lost to follow up, tidak adanya berhenti gitu kan, minum obat ya adanya dibukanya, apa ya PDP baru di puskesmas sekarang udah di KPP udah banyak ya ada mendekatkan layanan ke pasien seperti itu, lebih mudah di permuka jadi tadi walaupun ada kendala tapi insya Allah sudah ada solusinya ya tadi juga salah satu tantangan juga termasuk kesehatan mentalnya juga ya Kang ya nah, gimana nih hubungan antara teman-teman ODIP dengan kesehatan mental nih dong ya memang gak bisa dipungkiri ya, ketika setiap, ketika seseorang ya, awal aja, awal tau bahwa dia punya status itu, itu berat ya, untuk buka status aja berat banget dan pada siapa dia harus buka, itu yang pertama yang kedua, dia harus minum obat dong ya setiap hari, gak boleh kelewat, seberhidupnya ya kan kemudian ketika dia memang harus ya merubah hidup ya, awal ya maksudnya penyebab dia apakah karena hibungan seksual atau mungkin karena penggunaan drugs dan lain sebagainya tapi ketika dia harus berhubungan dengan istrinya ya kan dia harus memastikan dulu nih ya kalau ini ada cara dan lain sebagainya jadi memang ada kecemasan, ada depresi di situ ya dan rasanya depresinya orang yang punya gitu ya yang hidup ya berdampingan dengan HIV itu berat ya gak bisa di inilah, walaupun depresi sih banyak penyebabnya tapi masalah mental yang sangat-sangat ya sampai bahaya tuh kalau udah mulai mau tumbuh diri ya udah merasa bahwa hidupnya tuh gak berguna hidupnya udah di ujung lah udah ah besok juga kayak tadi ya besok juga akan mati ya kan benar gak sih saya bisa hidup sampai nanti sore mungkin akan mengecilnya seperti itu sih jadi tentang keluhan-keluhan kesehatan mentalnya pun memang harus diperhatikan ya kan ya sangatlah ya nah ini berarti kita maksudnya bisa berkolaborasi juga ya mungkin di lapangan Kang Aung bisa menemukan nih teman-teman Odif yang memiliki gejala ataupun keluhan kesehatan mental bisa kita konsulkan mungkin ya ke rumah sakit jiwa provinsi Jawa Barat gitu ya bisa diarahkan juga tambah lagi juga kan di rumah sakit jiwa provinsi Jawa Barat juga tadi sudah ada klinik yang akan memfasilitasi ya mendapatkan pengobatan tersebut nah gitu ya dok nah kalau misalkan nih Kang Aung apabila kita di lingkungan kita nih ada teman-teman Odif nih di lingkungan masyarakat kita gimana sih cara kita menciptakan lingkungan yang suportif terhadap teman-teman Odif ini? oke kalau di lingkungan kita ada yang positif ya gak gimana gimana sih menurut saya ya biasa aja gitu kan tapi kalau ada boleh nanggung kasus lagi ada suatu daerah gitu kan si positif aja gitu ya terus tersebarat ada niatnya mungkin membantu gitu kan kayak membantu tapi menggocoknya sana sini gitu kan jadi tapi dengan tidak disampaikan informasi yang benarnya seperti apa gitu kan apa itu HIP bagaimana pencegahannya bagaimana penurannya mungkin dari situ ya mungkin bisa mendukung tapi tanya dulu tidak semua Odif membutuhkan belas kasihan ya tanya dulu kamu butuh pertolongan apa enggak gitu kan ya gak sih wujud-wujud kita kan gak harus jangan sampai dimanfaatkan juga seperti itu ya yang penting kita dukung apa ya edukasi kasih semangat ya kasih semangat ya ke persyarakat di edukasi juga bagaimana pencegahannya bagaimana penularan itu aja penularan dan pencegahannya seperti apa oke jadi kita juga harus mengurangi mengurangi stigma itu terus juga menciptakan lingkungan yang suportif dari kata Kang Aum juga kalau ada ya gak usah gimana-gimana ya jadi tidak perlu khawatir berlebih ya kalau di lingkungan ada arisan RW ya diajakin aja ya Kang kalau misalnya mungkin teman-teman yang masih subaya sebatas untuk nongkrong-nongkrong di cafe juga ajakin aja jadi tidak perlu khawatir ya untuk penularan tersebut nah ternyata emang kita sebagai masyarakat pun punya peran penting ya dok sama Kang Aum untuk menurunkan angka penularan dan juga pencegahan tadi yang udah dijelaskan nih sama dok yang dari ABCD itu dan juga kita juga punya peran penting untuk menciptakan lingkungan yang suportif untuk teman-teman ODIF juga supaya yang kita perlu jauh itu kan sebenarnya virusnya bukan orangnya ya oke nah Kang Aum gimana sih teman-teman ODIF yang kiranya pengen punya pendamping ataupun punya pendampingan dari female post itu mendapatkan akses nih untuk mendapatkan pendampingan oleh female post pendapatkan pendamping ya maksudnya gitu kalau untuk saksin sih sangat-sangat banyak pasti punya smartphone ya gitu bisa cari hashtag gitu kan pendukung setelahnya pasti muncul gitu kan di semua daerah pasti ada gitu kan karena kebetulan kalau female post sendiri itu untuk Jawa Barat gitu kan ada di instagramnya juga female post gitu kan ada kalau dia punya sosial media mungkin bisa tanya ke layanan kesehatan di refj salah satunya bisa gitu kan tanya ke layanan kesehatan gimana saya cara buat mendapatkan pendukung sebaya gitu kan karena untuk saat ini layanan kesehatan tidak menawarkan tapi harus memperkenalkan memperkenalkan pendukung sebaya seperti itu karena pendukung sebaya itu bagian dari layanan hi-fi gitu seperti itu sangat gampang oke berarti nanti mungkin di description box kita juga kita tulis ya instagram dari female postnya ya biar nanti teman-teman mungkin ada teman-teman audit kita yang pengen nih gitu berkomunikasi sama female post jadi udah gampang untuk carinya ya begitu juga mungkin nanti yang di poliklinik yang di rumah sakit jiwa informasi hari apanya terus juga bagaimana cara mendaftarnya nanti kita tambahkan di description box nya ya nah ini pertanyaan terakhir sih nih ya sama Kang Aung pesannya ingin disampaikan untuk teman-teman sejiwa podcast dalam mencuali upaya pencegahan HIV ini apa aja silahkan kalau saya sih singkat ya hi yuk kita cegah karena HIV bisa cegah yuk kita kasih tahu kita edukasi cara pencegahan dan pengelarannya dan beri dukungan teman-teman audit hilangkan diskriminasi hilangkan stigma oke mantap kalau nanti saya hehehe apa ya eh bergerak bersama komunitas sesuai dengan sesuai sesuai dengan kita sesuai dengan kita jauhi virusnya ya bukan orangnya seperti itu ah gak terasa ya kita udah ngobrol ngebahas mengenai HIV AIDS dan juga pendampingan nih terhadap rekan-rekan ODIF makasih banyak dokter Chesty dan juga Kang Aung atas segala informasinya pengalaman berharganya dan juga ilmu-ilmunya yang insyaallah akan bermanfaat juga nih buat teman-teman sejiwa podcast dan juga bisa menjadi manfaat dan inspirasi untuk teman-teman dan semoga semuanya ini juga menjadi kebaikan juga untuk dokter dan juga untuk Kang Aung oke untuk teman-teman ODIF dimanapun berada semangat selalu untuk menjalani pengobatannya dan untuk teman-teman sejiwa podcast juga semoga terinspirasi untuk selalu merangkul dan juga menciptakan lingkungan yang sportif untuk teman-teman ODIF tersebut nah sekian mungkin sejiwa podcast kali ini kami memohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan selama berlangsungnya podcast hari ini sampai jumpa di sejiwa podcast selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati